Intro Komandan Kodim 1012 Buntok, Letkol Infantri Dwi Tantomo menandatangani berita acara pelaksanaan tentara menunggal masuk desa atau TEMD Reguler ke 109 tahun 2020 di Kecamatan Raren Batuah, Barito Timur Komandan Kodim 1012 Buntok, Letkol Infantri Dwi Tantomo menandatangani berita acara pelaksanaan tentara menunggal masuk desa atau TEMD Reguler ke 109 tahun 2020 di Kecamatan Raren Batuah, Barito Timur Penandatanganan berita acara itu dirangkai dalam kegiatan pembukaan TEMD Reguler ke 109 tahun 2020 bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur Sebelum Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas membuka secara resmi kegiatan itu dalam sambutannya dia mengatakan kegiatan TEMD ke 109 merupakan kegiatan yang strategis untuk membuka keterisolasian 4 desa yang ada di Kecamatan Raren Batuah yakni Desa Sibung, Tangkum, Desa Batuah, dan Desa Malintut yang menghubungkan Kecamatan Dusun Tengah Lebih lanjut, Bupati menyampaikan dengan dibukanya akses jalan desa itu dapat mempersingkat waktu perjalanan apabila warga desa itu akan pergi ke pusat perbelanjaan misalnya ke Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Timur Selain itu, dengan terbukanya jalan desa diharapkan juga dapat membuka keterisolasian dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat Tak hanya itu, warga desa pun dimudahkan dengan adanya akses jalan tersebut jika warga desa akan mengangkut dan menjual hasil pertaniannya Sementara itu, Dandim 1012 Buntok menyampaikan kegiatan TEMD regular ke 109 akan melaksanakan pekerjaan membuka jalan sepanjang 3.000 meter dengan lebar 8 meter yang menghubungkan dua desa yakni Desa Sibung dengan Desa Layung Habang, Kecamatan Raren Batuah Dandim juga berjanji akan menuntaskan pekerjaan itu tepat waktu, sesuai dengan kalender yang telah ditentukan Ya, saya tetap nama pemerintah daerah terima kasih juga dengan TNI dan juga ini melalui TMM ini kita akses jalan antara Sibung dan Layung Habang terutama ke Busun Tengah dan hari ini terbuka dan itu sangat berbombat bagi masyarakat terutama aksesnya lebih dekat yang kedua juga nanti bisa hasil-hasil mereka dari empat desa ya desa Sibung, Amping, Matuah sama Malintot ini lebih dekat untuk pemasaran hasil-hasil pertanian yang kedua juga ini anak-anak sekolah ini kan ada yang ke Ampah itu kan lebih aman lah daripada dia ambil dari keluar lebih jauh dan mungkin itu agak padat juga lalu ringkasnya di rumahnya lah anak-anak tampak hadir dalam kegiatan itu selain Bupati Barito Timur dan Dandim 10-12 Buntok Kasiter Korem 102 Panju-Panjung Ketua DPRD Bartim Forkopimda Kadis PUPR Barito Timur dan Kepala Dinas serta instansi terkait lainnya dari Barito Timur Tim Liputan Barito News melaporkan